Kini, manik-manik yang terbuat dari roti ini siap dilangkai menjadi kalung yang indah. Pemiksa suka makan roti? Paling sebel kalau pas kita makan roti, ya rotinya jamuran. Tapi jangan langsung dibuang, ternyata roti yang jamuran bisa menjadi aksesoris yang cantik. Gak percaya, seorang ibu rumah tangga Salma Gelang akan membagi ilmunya dengan Anda. Saktikan liputannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iya, kita kan bisa nyimpen, bisa nyimpen gak di almari, di angin-anginin gitu. Mau tahu bagaimana caranya? Mudah saja. Langkah pertama, hancurkan roti tawar yang sudah tidak bisa dimakan ini hingga halus seperti bubuk. Kemudian, campur bubuk roti dengan asam benzoat, sejenis bahan pengawet agar adonan tidak mudah berjamur. Selanjutnya, campurkan dengan lem kayu. Jangan lupa, tambahkan pula cleansing milk agar adonan tidak lengket. Terakhir, barulah beri pewarna sesuai selera. Nah, supaya adonan roti ini mudah untuk dibentuk, sebaiknya roti yang digunakan bukan sembarang roti. Milih roti yang kira-kira rotinya itu tidak terlalu banyak bolong-bolong, maaf ya mbak ya, tidak terlalu banyak pori-porinya yang membuka gitu. Jadi yang padet gitu ya. Sekarang, tinggal membentuk adonan roti yang telah diwarnai menjadi bentuk bulat seperti manik, atau bentuk lainnya sesuai selera Anda. Keringkan adonan yang telah dibentuk selama 2 hari hingga mengeras. Agar penampilannya lebih menawan, semprot aksesoris yang telah Anda buat dengan cat semprot bening. Kini, manik-manik yang terbuat dari roti ini siap dirangkai menjadi kalung yang indah. Beragam asesoris menawan ini adalah hasil karya Dwi Ani, seorang ibu rumah tangga asal Magelang, Jawa Tengah. Keahliannya juga ia tularkan kepada para ibu yang berminat mempelajarinya. Diadakannya kursus ini ya, sangat penting banget. Kursusnya untuk remaja dan baca di sini, ataupun ibu-ibu yang di sini. Selain untuk mengisi waktu luang, ternyata pembuatannya juga sangat mudah. Selain itu, saya juga tertarik karena ada peluang bisnisnya gitu. Dengan cita rasa seni tinggi, karya dari roti ini bisa dijual dengan harga mulai dari 2.500 rupiah hingga puluhan ribu rupiah per buahnya. Tergantung dari ukuran dan tingkat kesulitannya. Nah, bagaimana? Tertarik untuk memilikinya? Atau bahkan menjadikannya sebagai penghasilan tambahan? Terima kasih telah menonton!